Batu lesung ini sudah disakralkan Pak Mirsa salah satu warga ini tempat untuk menuju ke batu lesung yang berada di Makam Umum Pemirsa jadi kita bisa melihat dan area dimana batu lesung itu ada di dengan Makam Umum ini saya juga bersama orang yang berada di ini dikeramakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayuh 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 Pemirsa saat ini saya berada di daerah Gomuk Candi masih kecamatan Songgon Kabupaten Banyuangi kebetulan saya berada di tengah-tengah Makam Umum dan di dalam tengah-tengah Makam Umum ini terdapat batu lesung yang nanti kita maksud kami yang nanti akan kita lihat bareng-bareng jadi batu lesung itu dimana ini batunya orang dahulu mari pemirsa kita lihat bareng-bareng ya ini ini ada nah ini di kalau dilihat dari jauh ini ini disakralkan ini ini saya bersama dengan saudara atau warga yang disini ya India sedang ini jadi kita lihat di dekatnya ini ada warga yang sedang apa namanya mau bermunajat dan batu lesung ini sudah disakralkan Pak Mirsa jadi ini salah satu warga ini memang SW jadi pemirsa biar tahu lesung ini di era-era jaman yang berdahulu mungkin sudah kalau nggak salah ini jaman kerajaan bisa kita lihat pemirsa batu lesungnya ia persis kayak lumpang itu pemirsa itu jadi kalau pemirsa kesini itu tempatnya di daerah kumuk candi kecamatan songkon Kabupaten Banyuangi dan jadi posisinya itu dibawa pohon dibawa pohon kepundung nah ini pohon kepundungnya besar sekali pemirsa nah ini itu sudah berbuah jadi pemirsa biar paham jadi ini termasuk situs leluhur kita yang bahwasannya leluhur itu memang betul-betul ada jadi tanpa adanya leluhur kita tidak ada oleh karena itu sisa daripada peninggalan beliau itu diuri-uri dihidupkan kembali ini jadi di apa namanya di tengah-tengah makam umum jadi kita lihat ini apa ini Pak Misang oh ini makam juga nih makam siapa ya coba kita lihat pemirsa Assalamualaikum ini ada makam mungkin ada cerita tersendiri saya bilang apa ya makamnya jumlahnya berapa ini lima pemirsa ini tentunya ini makamnya orang alim ini pemirsa kalau anda alim ya anda mungkin ini dibangun sedemikian rupa ya jelas ini makamnya orang alim cuma tidak terumat nuansanya itu sejuk sebetulnya pemirsa cuman yaitu di tengah tengah-tengah itu ya jadi masalah lesung itu tadi itu peninggalan nenekmu yang kita yang harus kita rawat dan kita jaga juga kita lestarikan ini ada kotak amalnya juga ini pemirsa jadi kotak daripada apa namanya kotak amal ini ada isinya cuma kotor ya kotor kotor ini jadi itu tadi pemirsa panjenengan sudah tak tunjukkan watu loksong atau batu lesung yang ada di belakang saya ini ini lah ini jadi tempat ini itu dikeramatkan oleh para warga disini ini jadi merupakan pertinggalan leluhur oke pemirsa sekali lagi kami dari napaktilaskang mas konten yang mengupas tentang sejarah atau mistis dan tempat-tempat makamnya para wali juga para raja sekali lagi apabila di dalam kami mengambil video tidak perkenan sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kami napaktilaskang mas akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh rahayuh rahayuh rahayuh